Overall, kalau pendapat saya pribadi, top. Instalasi ini di backup sampai 4 lapis. Karena ini adalah event dunia. Ini adalah kehormatan Indonesia di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspektur. Hari ini kami bersama Direktur Pembinaan Program Ketenagahan Serikan. Kemudian bersama Koordinator Inspektur Pak Yunan dan Senior Inspektur Pak Wahid. Beserta saya sendiri. Kita sedang melakukan inspeksi kehandalan pasokan listrik untuk sirkuit Mandalika. Sekarang saya sedang berada di salah satu bukit yang cukup bagus view-nya. Tadi kita sudah sempat ke instalasi milik PLN, kemudian ke instalasi milik pelanggan. Tapi ada satu hal. Di dalam inspeksi ini tidak semua bagian bisa kita tampilkan. Karena ini objek vital nasional. Ini kita sekarang sudah di GI Sengkong ya. Sengkol ya. Koreksi ya. Bukan Sengkong tapi Sengkol ya. Ini kita juga sedang ini ya. Inspeksi untuk persiapan motor GP Mandalika ya. Kita ke arah supply-nya tentunya ya. Tapi kembali, tidak semua yang kita inspeksi bisa kita tampilkan. Karena ini objek vital nasional ya teman-temannya. Ini di belakang saya Pak Samit ya. Beliau adalah supervisor di sini. Bukan Pak. Engineer GI di sini ya. Bersama saya. Kita sedang ya muter. Tadi juga sudah sempat kita nge-review beberapa parameter. Kemudian nge-review beban dan beberapa hal yang mempengaruhi kehandalan dari sebuah garfi induk. Kemudian dan hal-hal teknis lainnya yang mendukung kehandalan ya. Ini memang hasil spesifiknya ya Pak. Hasil berapa persen? Ini kan 60. Ini kan 60. Ini kapan-kapan 10 MP. Ini kapan-kapan 10 MP. Tadi kembali 7. Kembali 7. Iya. Kembali 7 berapa? Terus kembali 6. Kalau masih 13 persen. 13 persen trafo yang satu jalur dengan ke Mandalika ya. Saya pertegas di sini. Karena tadi mungkin suaranya kecil ya. Saat ini kita sudah di lokasi instalasi. Apa namanya? Ken set backup untuk sirkuit Mandalika ya. Ini sedang persiapan inspeksi. Kita mau ambil helm dulu ya. Untuk keselamatan ya. Teman-teman. Ini kondisi backup power ya. Untuk event motor GP ya di sirkuit Mandalika. Tersedia UPS untuk backup tanpa kedip. Kemudian backup lanjutan tentunya menggunakan diesel engine ya. Total semua kalau tidak salah saya ada 18 engine diesel dan 21 UPS ya. Jadi tim PLN menjaminkan ini tampak kedip. Proteksinya sampai level 3. Jadi beda GI. Lebih dari satu penyulang. Backup dengan UPS. Dan terakhir di backup dengan genset ya. Atau diesel engine. Semoga ini tidak terjadi apa-apa. Jadi ikuti ya kami ya. Sedang dibongkar. Karena ini baru sampai dari Papua. Untuk backup. Sekarang ada kulkas kasur. 500. Starting running ya. Oke. Sedang persiapan ya. Untuk energize ya. Oke ya starting ya. Kita tes running. 500 KW ya. Baru banget sampai dari Papua. Untuk mendukung kelistrikan di sirkuit Mandalika. Apa-apa ya kalau mustar ya? Apa-apa mustar? Oke siap. Oke siap. Sudah nyala ya baru start. Sudah nyala ya baru set. Oke ya. Nyalanya ya. Wah anginnya kuat sekali radiator. 500 KW. 500 KW. Dan 1 Mega. 2 ya. 2-1 Mega. Ini sedang dipersiapkan ya. Baru juga sampai dari Papua. Untuk mendukung Mandalika. Ini si mas di atas sedang persiapan. Sedang persiapan. Ini geretan UPS Mobile. Belum selesai terinstall ya. Tapi ini adalah powerbank raksasa ya. 250 KVA. 250 KVA. Ini punya PON Papua juga 250 KVA. Powerbank raksasa ya. Untuk mendukung sistem Mandalika. Di belakang malah lebih besar itu 350 KVA ya. Simulasi trip sistem. Nanti bisa kita monitor indikator tegangan ini. Harusnya. Gak ada. Gak nyala lampunya. Kalau bisa nangka open juga. Kalau di kanan gak open. Berarti ada tegangan di sini. Nanti gagal. Interternya gagal. Ayo. Gimana? 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 Oke teman-teman. Ini sudah sore ya. Kayaknya inspeksi ke hari ini cukup ya. Kita sudah ke GI Sengkol. Kemudian GI Kute. Itu yang pertama tadi. Kita juga sudah tadi ke. Apa namanya. Sistem GH di circuit Mandalika. Kita sudah uji proteksi. Dan Alhamdulillah tadi tidak ada masalah apa-apa. Kita sudah uji trip gangguan. Kemudian. Dan tanpa flicker. Itu bisa ditahan di backup langsung oleh. Si. Apa namanya. UPS. Kemudian selang. Ya kurang lebih 30 detik. Kemudian langsung. PLTD. Diesel engine backup disitu langsung masuk. Jadi. Skenario. Worst case skenario. Sudah kita uji tadi. Dan Alhamdulillah bisa ditanggulangi dengan baik ya. Semoga. Tidak ada masalah apa-apa. Mungkin besok kita. Akan mengevaluasi data ya. Data-data lock sheet yang. Sudah kita dapatkan hari ini. Overall. Kalau pendapat saya pribadi. Top. Instalasi ini. Di backup. Sampai 4 lapis. Karena ini adalah event dunia. Ini adalah kehormatan Indonesia di mata dunia. Kami Inspektur Ketenagahan Listrikan. Beserta tim PLN disini. Mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.